Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara beriman, siapa yang tak tahu dengan tokoh agama Wanusantara bernama Seh Siti Jenar Meski banyak diantara kita yang hanya mengenal melalui lita-litur sejarah Namun siapa sangka pemahaman yang ia sebarkan Sampai hari ini masih terus bersemayam di bumi Nusantara Tapi tahukah kalian, jika ada beberapa Pemahaman Seh Siti Jenar yang tak bisa diterima Lantaran sukar untuk dipahami oleh orang-orang awam Lantasan seperti apa pemahaman Seh Siti Jenar yang tidak diterima itu Tetap tonton terus video ini hingga kita Tidak gagal paham dan tersesat Pada tahun 1425 Masehi hingga 1426 Masehi Bisa dibilang sebagai suatu masa paling krusial dalam Pengembangan ajar agama Islam di Tanah Jawa Tempatnya di daerah Cirebon Pasalnya di tahun 1425 Masehi Seorang ulama terkenal atau terkemukah bernama Seh Datuk Saleh Untuk pertama kalinya menginjakan kaki di kota tersebut Dengan tujuan memperkuat penyebaran agama Islam Kehadirannya pun disambut bahagia oleh Seh Datuk Khafi Sebagai ulama Cirebon Lantaran dapat meringankan tugasnya dalam berdakwa sayangnya di awal tahun 1426 Masehi Ajal ternyata lebih cepat menemui dirinya Lebih mengharukan lagi Tak berselang lama setelah Seh Datuk Saleh wafat Sang istri juga menuhi ajalnya Dan tinggallah Seh Siti Jenar Yang saat ini masih berusia 3 bulan Dikutip dari Laduni Seh Siti Jenar ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya Ia diasuh oleh dua tokoh terpandang Tersebut Seh Siti Jenar masih kecil Akrab di Sapa Ali Tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti Ketika menginjak usia 5 tahun Ki Danuk Saleh dan Pangeran Walang Sungsang Berinisiatif menyerahkan Sang Ali kepada Seh Datuk Khafi Untuk membimbing memperdalam ilmu agama Dan benar saja Hingga berusia 20 tahun Tak ada yang pernah menyangka Jika Seh Siti Jenar telah menguasai Berbagai cabang ilmu keislaman Mulai dari Tafsir, Fiki, Matik, Hadis Dan masih banyak lagi Akan tetapi setelah menganyam ilmu Islam Di bawah bimbingan gurunya Yakni Seh Datuk Khafi Seh Siti Jenar masih merasa belum cukup Dengan apa yang telah didapatkannya Karena itu pada tahun 1448 Masehi Dirinya meminta izin kepada Sang Guru Untuk meninggalkan padipokannya Dan melakukan sebuah pengembarahan Menuju kota Palembang Setibanya di sana Seh Siti Jenar menemui seorang Adipati Segaligus pengamal Sufi Kebatinan bernama Arya Damar Hingga 1450 Masehi Seh Siti Jenar hanya fokus memperdalami Satu bidang ilmu Yang biasa kita sebut Dengan istilah tasawuf Tak berhenti di kota Palembang Terlepas berguru kepada Arya Damar Alias Damar Wulan Seh Siti Jenar Memberanikan untuk menuntut ilmu Ke berbagai negara timur tengah Seperti Bagdad Di sana beliau menghabiskan waktu Selama 17 tahun Untuk lebih memperdalam ilmu tasawuf Kepada dua guru yang bernama Seh Abdul Malik Al-Baghdadi Dan Seh Ahmad Al-Baghdadi Yang keduanya sama-sama menganut Tarekat Akmaliyah Penting untuk kalian ketahui Tarekat Akmaliyah memiliki ajaran yang menyebutkan Bahwa untuk sampai Kehadirat Allah SWT Seorang manusia terlebih dahulu harus Melalui empat anak tangga kehidupan Anak tangga pertama disebut dengan tangga istighfar Percaya apabila seorang muslim bisa dengan istiqomah Menyadari dirinya Sekaligus meminta ampun Dari segala dosa yang telah diperbuat Maka ia bisa dengan mudah menaiki anak tangga kedua Yang disebut dengan anak tangga solawat Menurut penganut Tarekat Akmaliyah Dengan senantiasa memperbanyak bersolawat Kepada Rasulullah SAW Seorang muslim bisa merasakan Jika dalam dirinya terpanjang Sebuah cahaya yang bernama Nur Muhammad Sesuai dengan ajaran Tarekat Akmaliyah Apabila dua anak tangga sebelumnya telah dilalui Maka akan secara otomatis Menaikkan derajat seorang ke anak tangga selanjutnya Yang disebut juga dengan Waqdah as-hulhud Di fase tersebut Seorang manusia tidak akan peduli Terhadap kehidupan dunia Lantaran percaya jika suatu-satunya Keindahan hanyalah Keindahan Allah SWT Mereka menikmati setiap ibadahnya Menikmati saat-saat kedekatannya dengan Allah SWT Sehingga orang-orang yang telah berada di titik uhwa Dan dapat dipastikan akan mudah mencapai anak tangga terakhir Berdama Al-Haq Yang dalam ajaran Seh Siti Jenar Atau disebut dengan Manunggalin Kaulogusti Dalam sebuah ajaran berjudul Naskah Negara Kertabumi Ditulis setelah menimba ilmu di beberapa negara timur tengah Seh Siti Jenar dengan Tarekat Akmalia kembali ke Nusantara Dan memilih Cirebon sebagai pusat penggerakan dakwanya Sejak saat itu namanya mulai Banyak dikenal masyarakat Cirebon Sebagai agamawan yang gigih dan pantang menyerah Menyiarkan agama Islam Sayangnya setelah kematian Seh Siti Jenar Ada banyak literatur sejarah yang menuliskan bahwa Pemahaman Manunggalin Kaulogusti Yang diajarkan oleh Seh Siti Jenar Adalah ilmu sesat Yang tak pantas disebar Sebab bisa berdampak buruk kepada masyarakat Jawa Terlepas dari tuduhan negatif Yang dilayangkan kepada Seh Siti Jenar Konsep Manunggalin Kaulogusti Yang berarti menyatu Kauloh berarti diri kita Sebagai manusia dan gusti yang mengacu kepada Allah SWT Yang sebenarnya sebuah pemahaman yang bertujuan Agar seorang Muslim dapat lebih mengenali ruh Yang ada pada jasadnya Dengan Manunggalin Kaulogusti Mengajarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini Seseorang manusia seharusnya tak pernah terpisah Apalagi terasing dari Allah SWT Karena itu bagi seorang Muslim menyadari keberadaan Tuhan pada setiap aspek Kehidupan merupakan hal penting Disadari tak berhenti sampai disitu Dengan adanya Manunggalin Kaulogusti Seh Siti Jenar Juga mengajak kita untuk memandang Setiap tindakan sebagai Kesempatan untuk memperkuat hubungan spiritual Dengan Allah SWT Entah itu dalam pekerjaan sehari-hari Maupun hubungan sosial Selain itu pemahaman Manunggalin Kaulogusti Seh Siti Jenar Juga sangat menekankan Pentingnya menjalankan kehidupan Kejujuran Dan kasih sayang Sebab dalam ruh setiap Manusia telah Diberikan secuil Sifat-sifat sebagai tanda Bahwa kita Semua merupakan Semua merupakan hamba yang tak terlepas Dari campur tangan Allah SWT Maka dari itu Seh Siti Jenar Sangat percaya ketika seorang muslim Bisa memahami dan menerapkan konsep Manunggalin Kaulogusti Di kehidupan dunia ini Maka sudah tentu Ia dapat merasakan Kedamaian Kebijaksanaan Serta Kebahagiaan yang hakiki Mudahnya Manunggalin Kaulogusti Adalah jalan hidup Seorang manusia Untuk menerima Segala kehendak Tuhan Menjalani kehidupan Dengan ketulusan Dan jalan untuk menyadari Jika hamba dan sang pencipta Merupakan satu kesatuan Yang tak terpisahkan Akan tetapi Yang harus digarisbawahi Suatu kesatuan itu Tak akan Pernah terwujud Tanpa adanya Bentuk pengabdian Dalam bentuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Serta Menebarkan kasih sayang Kepada sesama manusia Terkait sesat Atau tidaknya Sebuah artikel Kumparan Berjudul Fitnah Sejarah Terhadap Seh Siti Jenar Muhammad Yasir Menuliskan bahwa Bukan konsep Menunggalin Kalau gusti Yang sesat Melainkan kita Khususnya orang Jawa Yang masih awam Dan tak Bisa sampai Kedalam Ilmu tingkat tinggi Beliau Maka wajar Apabila Para wali songo Tidak setuju Dengan ajaran Seh Siti Jenar Disebarkan Di tanah Jawa Sebab Bisa menimbulkan Salah tafsir Untuk masyarakat awam Lebih kronisnya lagi Asum Mardi Azra Mengungkapkan bahwa Dalam beberapa Literatur sejarah Karena Karangan Belanda Ada banyak tuduhan negatif Yang diletakkan Pada nama Seh Siti Jenar Mulai dari tuduhan Tidak mengerjakan Ibadah wajib Terlahir dari cacing Hingga dihukum Mati oleh Para wali songo Karena itulah Sebagian Ahli sejarah Islam Maasum Asum Mardi Juga mengingatkan Untuk berhati-hati Dalam memahami sejarah Agar tidak menimbulkan Perpecahan Antara Umat Islam Di Nusantara Saudaraku beriman Maka sebelum Kalian mendengar Konsep Manunggalin Kolegusti Kalian harus Benar-benar Memahami Agar kalian Tidak gagal paham Dan bagaimana Pendapat kalian Terima kasih yang sudah menonton Ambil hikmahnya Yang baik Dan buanglah Yang buruknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambil hikmahnya Terima kasih